Hai guys, balik lagi di channel Randy Pada video kali ini, gue bakalan ngasih tau kekurangannya main PUBG Mobile di headphone yang ukurannya ini kecil banget Contohnya kayak iPhone 12 mini ini iPhone 12 mini ini ukurannya 5,4 inci Sama kayak iPhone 6, iPhone 7, dan iPhone 8 Kecil bener, mirip juga sama SE 2020 Layarnya ini 5,4 inci Yang berarti ini tuh kecil banget bro Kalian bisa lihat aja di tangan gue ini kecil banget Disini gue akan tes juga main PUBG di HP sekecil ini Dengan spesifikasi chipset A14 Bionic dan RAMnya 4GB Ini adalah HP terkecil, terkencang Kenapa kayak gitu? Karena chipsetnya udah A14 Bionic Rata-rata HP yang kecil itu Spesifikasinya nggak ada yang flagship kayak gini Tapi Apple bikin HP flagship dengan ukuran yang kecil banget kayak gini Kalian juga bisa lihat untuk main PUBG Mobile Grafisnya kita bisa HDR Extreme dan Ultra HD dengan Frame Rate Ultra Tapi kita disini bakal tes Smooth Extreme aja Disini gue lebih fokus untuk ngasih tau kalian Kelemahannya kalau misalkan kita main di layar yang kecil kayak gini Itu bener-bener nggak enak Kalian bisa lihat aja Ini kita udah masuk ke dalam gamenya Tapi Kecil banget layarnya kan Saking kecilnya tangan kalian aja bisa hampir nutupin satu layar Full HP ini bro Kalian udah bisa lihat aja disini Untuk dari sentuhan sebenernya nggak ada masalah ya Tombol-tombol kalian Nggak bakal tiba-tiba kepencet karena kecil Nggak bakal kalian kesulitan buat mencet Tombol fire buat scope tuh nggak bakal sulit gitu Nggak ada bedanya sebenernya Hanya saja tuh yang nggak enak Kalau misalkan kalian main di layar sekecil ini Buat ngelihat musuhnya tuh bener-bener vision kita jadi kurang banget Apalagi kalau misalkan kalian main klasik kayak gini Di map Erangel Miramar Kalian susah banget ngelihat musuh yang ada jauh gitu Karena ya layarnya kecil gitu Dibandingkan kalian main di iPhone yang ukurannya 5,8 inci Kayak iPhone 11, 12, XR Terusnya 11 Pro Apalagi yang Pro Max tuh kan lebih enak Nah kayak gini Tadi gue aja hampir nggak ngeliat ada musuh di depan Karena bener-bener HPnya udah mah kecil musuhnya jauh gitu Jadi nggak keliatan Gitu sih itu yang mengganggu banget Dan nggak enaknya gitu sih Cuman kalau kalian udah biasa main di handphone yang layarnya kecil nggak masalah Nah kayak gini tuh Ini aja hampir nggak keliatan tadi ya kan Bentuk sensitivitas semuanya oke Nggak masalah ya di layar tuh Kalian mau tekan langsung scoop sama fire tuh langsung bisa nggak ada masalah Untuk lari kayak gini juga nggak ada masalah sih Nggak mengganggu Nggak mengganggu Untuk sensitivitas sama giroskop Nggak ada masalah ya itu Masalah yang sering muncul tuh ya kayak gitu Kalian tuh sulit buat ngeliat musuhnya karena kecil layarnya itu aja sih Sama baterainya yang lumayan boros Karena kan di iPhone 12 mini ini di baterainya hanya 2200 mAh Dan itu sangat-sangat kecil banget mAhnya Tambah lagi kalau main PUBG gini kan kita harus Bener-bener banyak nguras baterai tuh Dan kalian mungkin kalau main PUBG terus Satu hari bisa ngecas kira-kira 4 kali kayaknya ya Kalau kalian full main PUBG tuh Dan selain itu gue juga bakal ngasih unjuk Kelebihan kalian main menggunakan HP yang kecil kayak gini Kelebihannya tuh Banyak sih sebenernya Lumayan lah Nggak banyak-banyak banget Kalian Ringan Nggak enteng gitu Megang HPnya nih iPhone 12 mini HPnya sangat Enteng banget bro Asli dah kayak Nggak megang HP gitu Itu sih kelebihannya enteng Terusnya tuh nih chipsetnya juga bagus Kalau kalian emang yang Bukan gaming banget Nggak masalah Cuman kalau buat gaming banget nih Jadi masalah sih Kalau ukuran layar kayak gini Ditambah lagi kan Baterainya tadi itu kan kecil Layarnya juga kecil Jadi susah banget sih Bikin kesulitan jadi main Bikin main jadi kesulitan gitu maksudnya Untuk gyroskopnya normal Nggak ada Kendal ya Nggak ngaruh ya Mau ukuran layar kalian Gede kecil gyroskop Tetap aja kayak gitu Masih enak kok ini Nah ini kalau udah celingak-celinguk gitu Kiri kanan susah Ngeliat musuhnya bro Nah itu nggak kepencet dikit sih Nah ini juga jadi Nggak enaknya kayak gitu Jadi mati tuh Karena HPnya Tadi ada kepletot tangannya Enaknya sih Kalau misalkan kalian Pake HP layar kecil gini Kalian yang main di TDM Kayak gini tuh enak Soalnya kan musuhnya nih Apa close combat ya Deket-deket gitu Jadi kalian juga Enak Buat Nge-aim musuhnya tuh Enak banget Recoilnya juga Mantep sih iPhone 12 mini ini Meskipun kecil Ya karena iPhone sih Itu recoilnya enak Sensitifitasnya juga enak Nah kelebihannya Kalau kalian pake HP yang kecil Ini main di TDM kayak gini Lebih enak nih bro Lebih Apa ya Karena musuhnya kan Dia nggak jauh-jauh Jadi lebih Gampang keliatan Dan gampang dipidik aja gitu Jadi saran gue sih Misalkan kalian yang gaming banget Dan Kalian Mentingin Kurang Apalagi buat kalian Sampai kacamata nih Yang matanya udah mulai Picek Ya kan Kalau misalkan mata kalian Udah mulai Kayak gitu Udah minus silinder Kalian main di HP yang kecil gini Kayak gue ini nggak keliatan bro Kalau musuhnya jauh tuh Bener-bener kayak Picek lah lu Kotok matanya Jadi Nggak recommended sih Buat kalian yang main game Kayak PUBG gini ya kan Kecuali mainnya Mobile Legends Kalau main Mobile Legends Masih aman sih menurut gue Nanti bakal kita coba juga deh Kalau main Mobile Legends Kan musuhnya kan Ya keliatan lah Beda nggak kayak PUBG gitu Dan kelebihannya ya Kalian kalau main Tdm gini enak Tapi Ya baterainya tetep aja Nggak enak gitu Karena ukurannya kecil Nah jadi kesimpulannya HP ini Cocok buat kalian Yang bukan gaming banget Kalau kalian hobinya main game Gue rasa jangan sih Oke jadi sampai segitu dulu aja Videonya Jangan lupa Di subscribe Dan di like See you Sub indo by broth3rmax Terima kasih.